Saya dulu awal pindah dari Semak, dari Jakarta Ketika saya pas lagi degil-degilnya, tau degil tak bu? Tau Saya naik dengan kawan saya itu ke Semarang, naik bus dari Jakarta Tau-taunya kami salah naik bus Ternyata bus itu semuanya orang bule Teman saya bilang, mas kita turun, apa yang turun? Kita tak bisa bahasa Inggris, gampang itu Kita tidak boleh malu Kita ini orang Indonesia, orang Indonesia harus tunjukin sama mereka Bahwa kita cinta bahasa Indonesia, tidak cinta bahasa Inggris Bilangin, kita tak bisa, itulah dia masalahnya Ah, daripada malu Orang bule ini ngomong dari awal dari Jakarta Oh, pakai bahasa Inggris semua Saya bilang sama teman saya, kita pakai bahasa Arab Mana kita belum bisa bahasa Arab nih mas? Udah gampang Kita saling jawab saja Gimana caranya? Baca Yassin Saya tengok dia ketawa ngakak-ngakak Ya, Yassin Wal-Quran al-Hakim Inna kalamina al-mursin ala siratim mustaqim Eh, tanzilal azizir rahim Itulah wakualtil waqiyah Hebat Itulah santri pu Santri itu gak pernah kalah Santri itu dimana-mana ilmunya banyak Maka saya berharap disini berdiri pondok pesantren nanti Amin Saya punya teman itu Anaknya masuk pesantren Saya bilang sama dia, eh hati-hati Nanti anak awak masuk pesantren Lama-lama makin pintar awak yang diakalkan dengan dia Eh, takkan pula santri Eh, santri itu memang diajarkan bagaimana berilmu agama yang baik dan bertakwa kepada Allah Cinta kepada Nabi Cinta orang tua dan cinta kepada guru Tapi sambing itu, santri itu akalnya banyak Nah, macam manalah kata dia Rupanya dia pengen anaknya pintar bahasa Inggris Masukkanlah pesantren lima bahasa Situ pesantren itu menyiapkan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin Akhirnya yang korban siapa? Orang tuanya Macam mana jadi korban Pak Ustadz? Nah, jadi begini Anaknya bilang sama mak bapak Mak, bapak Terima kasih sudah ngantarkan saya pondok pesantren modern ini Insya Allah Dalam satu tahun saya akan bisa bahasa Inggris Senang hati bapaknya Maknya pun apa, ge? Nah, akhirnya kemudian dia bilang Mak, bapak Kalau mak, bapak rindu dengan saya Tinggal telpon nomor ini Ini nomornya pengurus pesantren Pengurus pesantren nanti Bapak, mak Nanti kemudian hubungi saya Saya bisa ngomong sama bapak Senang hati mak, bapak dia Ditinggalkan di pesantren Setelah satu minggu Mak dan bapak dia rindu dengan anak di pondok Cobalah, kata mak Cobalah telpon si abang di pondok Siapa tahulah Macam mana keadaan dia pondok Takutnya dia belum betah Bolehlah Kata mamaknya Nah Karena jaringan lagi jelek Biasanya di HP itu Ada bahasa Inggris dari provider Ditelepon anaknya Rupanya jaringan jelek Di HP bunyi bahasa Inggris Your number is calling Is not different Please you try for a minute again Maknya sorak He he Hore Kata dia Macam mana ke Hore Anak kita bisa bahasa Inggris Kata dia Ya Allah Mak itu bukan anak kita ngomong Itu dari telekomsel Kata dia Eh bapak tak caya Cobalah Kasih dengan bapak dia Ulangnya je Your number is calling Is not different Please you try for a minute again Nomor yang anda tuju Sedang sibuk Cobalah Beberapa menit lagi Tuh kan Kata mak dia Iya pula Iya kata dia Cantik pesantren ini Baru satu minggu Udah pandai dia ngomong bahasa Inggris Padahal itu HP yang ngomong Dapat dua minggu Dapat dua minggu Telepon lagi anak Rubah lagi Bukan bahasa Inggris Bahasa Indonesia Nomor yang anda tuju Sedang sibuk Cobalah Cobalah beberapa menit lagi Marah bapak dia Eh Nak 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 Ini bapak nih Ini bapak Kau ngomong apa Bolak balagi Your number is calling Is not different Kesal dia Mak Anak kita ambil dari pondok Ngapa pula Malah sibuk Tengok sedih Ditelepon sibuk Sibuk terus Padahal itu provider Padahal itu operator Nah Awatir nanti anak ibu Udah pintar Cerah sebat Ibu pula yang diakali Dengan anak Tapi tak apa-apa Insya Allah Ketika anak Dibekali dengan Ilmu agama Ilmu aqidah yang baik Syariah yang lurus Diakali Ahlakul karimah Insya Allah Hasilnya akan Luar biasa Saya tengok Dari tadi Dari kemarin Siang Ketika saya sampai Ketemuan ini Beserta rombongan Dasarnya Kata Ustaz Birul Ustaz Kiai Di kampung Buayan ini Nyaris Tidak ada santri Hingga etika Dan tata keramanya Mungkin tidak sesuai Dengan tata kerama Kita dunia pesantren Saya jawab Tidak masalah Bagi kita Tidak penting itu Yang penting Masyarakatnya Mau mendengarkan Pengajian kita Sekali saya lihat Rupanya Ustaz Birul Sudah luar biasa Mendidik jamaahnya Gayanya Sudah-udah Gaya pesantrenan Semuanya Maka tadi malam Saya bahagia Ketika anak-anak Tampil pakai Baju putih-putih Hampir penuh Temban ini Putih semua Dalam hati saya Ya Allah Kenapa pula ini Santrinya besar-besar Pakai putih-putih Rupanya Maknya yang datang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton